Halo KoFriends, disini ada soal tentang laju reaksi. Nah, ditanyakan, bandingkan dengan contoh tumbukan efektif dan tumbukan tidak efektif. Jenis tumbukan manakah yang akan menghasilkan produk reaksi? Untuk menjawab soal ini, kita harus tahu mengenai teori tumbukan, yaitu Yang pertama ada tumbukan efektif adalah tumbukan yang mempunyai energi yang cukup untuk memutus ikatan antar zat yang bereaksi. Energi yang dimaksud adalah energi aktifasi. Kemudian tumbukan tidak efektif adalah tumbukan yang tidak mempunyai energi yang cukup untuk memutus ikatan antar zat yang bereaksi. Nah, disini ada gambar ya. A Ini merupakan tumbukan tidak efektif karena disini ada reaktan AA ditambah dengan BB. Ketika bertumbukan, ini tidak memiliki energi aktifasi yang dapat memutus ikatan antar reaktannya. Sehingga produknya ini tetap AA dan BB ya. Jadi tetap reaktan, tidak menghasilkan produk yang baru. Kemudian disini yang B. Nah, ini merupakan tumbukan efektif karena ketika reaktan AA ditambah BB, ini memiliki energi aktifasi untuk memutus ikatan antar reaktannya sehingga membentuk produk yaitu AB dan AB. Oke, cofrens. Sampai jumpa di saluran selanjutnya. Selamat menikmati.